Sejarah Media di Barat Fungsi di sini bisa diartikan sebagai bagaimana alasan ataupun motivasi seseorang dalam mengakses produk-produk media Entah itu produk jurnalistik seperti berita, feature, kartun opini, tajuk rencana maupun produk-produk non-jurnalistik Seperti resensi, kemudian kita akan melihat bagaimana surat pembaca di dalamnya Ada juga beberapa media cetak yang mempublikasikan cerita pendek, cerita bersambung, kartun, TTS, menu, jadwal bioskop Dan ini yang dikatakan sebagai manfaat ataupun keinginan kalayak ketika dia mengakses media Secara garis besar kita akan mengatakan bahwa berbagai fungsi dalam jurnalisme itu terdiri daripada 6 fungsi Pertama fungsi informasi Yang kedua adalah fungsi edukasi Yang ketiga adalah fungsi menghibur Yang keempat adalah fungsi medium public Yang kelima adalah fungsi kebudayaan Dan yang keenam adalah fungsi ekonomi Sekarang mari kita mulai dari fungsi yang pertama Fungsi informasi Dalam fungsi informasi ini Media sebagai sebuah saluran Dalam mempublikasikan berita Tentu memiliki fungsi untuk menyampaikan Peristiwa, kejadian yang ada di lapangan Dimana kalayak tidak berada di lapangan ataupun kondisi tersebut Keterbatasan kalayak dalam menjangkau peristiwa maupun kejadian Ini diwakili melalui kerja para jurnalis dan media Bisa dikatakan bahwa fungsi informasi ini Ibarat indera yang mewakili kalayak dalam memotret peristiwa Demi peristiwa yang terjadi di berbagai tempat Tentu saja Informasi yang dipublikasikan di media Melalui kerja redaksional dalam memilih Peristiwa ataupun kejadian apa yang tepat untuk dipublikasikan Karena seperti kita ketahui Dalam satu hari Bahkan dalam satu jam Akan banyak peristiwa kejadian Kegiatan Komentar tokoh publik Ataupun peristiwa kriminal apapun Ataupun isu-isu gosip dari artis Publik figur Yang terjadi Sehingga tidak semua Tidak semua ya Tidak semua peristiwa itu Itu akan diinformasikan kepada kalayak Ada berbagai alasan kenapa media menginformasikan sebuah peristiwa Yang nanti akan kita bahas dalam bab tertentu Akan tetapi pada saat ini Kita akan melihat dalam perspektif kalayak Bahwa media itu memiliki fungsi informasi Sehingga kalayak ingin mengetahui informasi apa yang terjadi Informasi peristiwa apa yang sedang hangat Informasi tentang kegiatan apa yang sedang berlangsung Informasi tentang opini seseorang terhadap kegiatan tersebut Terutama ketika kita berbicara media digital Ketika kita berbicara media internet Bahwa peristiwa yang terjadi Pada saat ini Ataupun detik ini Langsung bisa kita ketahui dari akun-akun media sosial Seperti twitter, facebook, instagram Sehingga Itu akan menjadi jauh lebih update Meskipun pada kenyataan Memang informasi itu Secara sederhana itu sepotong-sepotong Di media sosial Nah tetapi ketika kita berbicara bahwa Fungsi informasi itu Tidak hanya untuk pemenuhan keingin tahuan Halayak terhadap peristiwa kejadian Opini pendapat Ataupun public figure Yang dipublikasikan oleh media Tetapi juga Dalam tanda kutip besar Halayak juga ingin memerlukan Berita Ataupun informasi-informasi lainnya Yang ada ketika dia mengakses media Karena bisa jadi ketika dia ingin mengakses media Dia hanya ingin mendapatkan satu informasi Contohnya sepak bola Tetapi ketika dia membuka Medium media Seperti detik.com Ataupun kopas.com Dia akan mendapatkan informasi yang lainnya Tidak hanya di bidang Olahraga Tetapi juga di bidang Politik, nasional, pendidikan Dan segala macam Bahkan Ada Halayak Yang mengakses media Hanya untuk melihat Iklan-iklan Dan membeli sesuatu Yang dipublikasikan Sebagai pariwara di media tersebut Selanjutnya adalah Yang kedua adalah Fungsi edukasi Fungsi edukasi ini Mengatakan bahwa Media merupakan saluran Yang didalamnya banyak Terdapat sumber ilmu pengetahuan Setiap pemberitaan baru Yang dipublikasikan oleh media Dapat menambah wawasan Halayak Dan dengan itu Pengetahuan Halayak Semakin bertambah Atau Halayak dapat belajar Dari cermin Sebuah peristiwa Cermin sebuah peristiwa Contoh Ketika ada peristiwa Bagaimana kendaraan jatuh Kedalam jurang Ketika dia berbelok Dalam belokan yang tajam Dan cukup tinggi Di sebuah jalur Kita sebut saja Puncak di Cianjur Dengan dipublikasikan di media Halayak akan menjadi Sadar bahwa Ketika dia membawa kendaraan Melalui jalur tersebut Dia akan berhati-hati Nah itu Itu yang dikatakan sebagai Fungsi edukasi Kemudian misalnya nih Yang lain lagi Ketika kita berbicara tentang Kecelakaan yang terjadi Di jalan raya Dan diberitakan oleh media Tidak sekadar Laporan peristiwa semata Melainkan Halayak bisa Belajar dari penyebab Sampai akibat Kecelakaan tersebut Meski Ya meski Dalam catatan Penting disini Kita mengatakan bahwa Pada awalnya Keberadaan media Untuk melaporkan Sebuah peristiwa terkini Namun Sekarang konten media Telah beragam Program-program acara Di televisi Sebagai contoh Lainnya lah Tidak sekadar Memuat laporan berita Tetapi juga Membuat program-program Edukasi Seperti Tokso Kuis Fitur perjalanan Film dokumentasi Dan sebagainya Dan ini Ini yang dikatakan bahwa Ada fungsi edukasi Ada fungsi pendidikan Yang ingin didapat Oleh Halayak Ketika dia Mengakses sebuah Ataupun Ketika dia Ingin membaca Melihat Dan mendengar Konten yang ada Di media Masa Yaitu fungsi edukasi Selanjutnya Kita akan berbicara Tentang fungsi Medium public Media pada dasarnya Adalah Memang Memiliki fungsi Untuk memberitakan Peristiwa-peristiwa Ataupun Menginformasikan Segala Kegiatan Kalau dalam konteks Ini adalah Kebijakan-kebijakan Regulasi Pembangunan Fisik Yang dilakukan Oleh pemerintah Artinya Media memiliki Peran Sebagai Saluran Untuk memberitakan Kepada Halayak Bahwa ini loh Ada kebijakan Yang diambil Oleh pemerintah Nah Sebaliknya Dengan kebijakan Itu Melalui media Kalayak Menjadi tahu Kalayak Sebagai warnegara Bisa melibatkan Diri Terhadap Kebijakan Tersebut Dengan Cara Berpartisipasi Melakukan Pengawasan Hingga Menyampaikan Aspirasinya Ketika kita Berbicara Tentang Media Online Bahwa dalam Pemberitaan Online Ini sangat Berbeda Dengan Televisi Majalah Koran Tabloid Yang kita Kategorikan Sebagai Old Media Ketika kita Berbicara New Media Internet Media Online Pemberitaan Online Maka Yang beda Adalah Setiap Berita Itu Memiliki Kolom Komentar Nah Di kolom Komentar Itulah Halayak Sebagai Warga Negara Bisa Memberikan Partisipasinya Tentang Regulasi Yang telah Diterapkan Oleh Pemerintah Bisa Melakukan Pengawasan Terhadap Proses Pembangunan Di lokasi Sekitar Kalayak Atau Kalayak Juga Bisa Menyampaikan Pendapatnya Aspirasinya Tentang Kebijakan Kebijakan Tersebut Ini Jelas Bahwa Menandakan Bahwa Media Itu Memiliki Fungsi Sebagai Medium Public Karenanya Bisa Dikatakan Media Masa Merupakan Jembatan Antara Warga Dan Pemimpin Pemerintahan Termasuk Juga Bagaimana Media Itu Dianggap Sebagai Ruang Ruang Terbuka Untuk Halayak Sebagai Warga Negara Menyampaikan Aspirasinya Kalau Kita Berbicara Teori Komunikasi Kita Akan Melihat Agenda Setting Agenda Setting Itu Adalah Adanya Kesamaan Agenda Antara Media Masa Dengan Agenda Yang Ada Di Halayak Artinya Apa Yang Dipublikasikan Oleh Media Apa Yang Diberitakan Oleh Media Merupakan Peristiwa Yang Menurut Media Adalah Peristiwa Penting Yang Halayak Harus Ketahui Nah Fungsi Ini Juga Memiliki Kesan Bahwa Halayak Dan Juga Media Merupakan Kekuatan Keempat Setelah Eksekutif Judikatif Dan Legislatif Untuk Proses Pembangunan Yang Ada Di Sekitar Mereka Nah Selanjutnya Kita Akan Berbicara Tentang Fungsi Menghibur Ataupun Hiburan Dalam Fungsi Menghibur Ini Kita Bisa Mengatakan Bahwa Media Dipercayai Memiliki Kekuatan Dan Sebagai Saluran Untuk Menghibur Halayak Jika Berita Dianggap Sebagai Konten Yang Memberatkan Artinya Secara Kita Memilih Salah Satu Berita Contohnya Politik Ataupun Kriminal Itu Dianggap Sebagai Berita Yang Berat Bahkan Bisa Membuat Seseorang Takut Tetapi Ada Juga Berita Atau Artikel Bahkan Gambar Yang Menghibur Halayak Artinya Saya Ingin Mengatakan Bahwa Beragam Jenis Berita Beragam Jenis Model Konten Yang Dipilih Sesuai Dengan Psikologi Halayak Kalau Kita Akan Berbicara Tentang Media Cetak Seperti Majalah Koran Maupun Tabloid Maka Ada Psikologi Halaman Di Dalamnya Psikologi Konten Halaman Semua Berita Yang Menarik Minat Itu Selalu Akan Berada Di Halaman Pertama Akan Selalu Berada Di Bagian Atas Seandainya Di Dalam Koran Menjadi Headline Page Ataupun Berita Utama Halaman Tersebut Nah Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Penting Ini Agak Perlu Perhatian Tetapi Semakin Kebawah Akan Semakin Menghibur Akan Semakin Ringan Termasuk Juga Ketika Kita Membicarakan Halaman Halaman Selanjutnya Sampai Halaman Terakhir Berita Akan Semakin Ringan Dan Menghibur Itu 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 Tadi Saya Contohkan Bahwa Ada Halaman Halaman Surat Kabar Yang Memang Isinya Sangat Ringan Sebagai Contoh Kalau Seandainya Kita Membeli Surat Kabar Harian Yang Terbit Di Hari Minggu Maka Kita Akan Melihat Tidak Hanya Ulasan Berita Kekinian Tetapi Juga Ada Ulasan Rangkuman Peristiwa Selama Satu Pekan Kemudian Di Halaman Halaman Selanjutnya Kita Akan Melihat Ada Karikatur Di Dalamnya Ada Teka-Teki Silang Ada Comic Strip Ada Cerita Bersambung Bahkan Ada Halaman Untuk Mempublikasikan Fiksi Kemudian Beberapa Koran Juga Memuat Halaman Yang Menerima Kiriman Dari Halayat Berupa Foto-foto Fungsi Inilah Yang Saya Ingin Katakan Bahwa Ini Fungsi Yang Menghibur Halayat Ketika Dia Membaca Koran Ketika Dia Membaca Majalah Ketika Dia Membaca Tabloid Ketika Dia Mendengarkan Radio Ketika Dia Melihat Televisi Apalagi Ada Juga Banyak Kejadian Kejadian Lucu Yang Muncul Di Sekitar Peristiwa Maupun Di Mata Jurnalis Itu Ketika Dia Meliput Di Lapangan Sehingga Dia Akan Menjadikan Semacam Sebuah Liputan Yang Memang Khusus Untuk Mempublikasikan Hiburan Hiburan Kepada Halayat Yang Mengakses Medianya Fungsi Selanjutnya Adalah Fungsi Kebudayaan Fungsi Kebudayaan Ini Menandakan Bahwa Melalui Saluran Media Halayat Dapat Mengakses Beragam Budaya Baik Dari Wilayah Sekitar Ataupun Lokal Secara Nasional Maupun Wilayah Wilayah Yang Berbeda Dan Sebaliknya Juga Dapat Mendistribusikan Pengetahuan Kebudayaan Mereka Banyak Contoh Yang Bisa Disebutkan Untuk Melihat Bagaimana Konten Berita Merupakan Medium Dalam Transformasi Budaya Sebagai Salah Satu Contoh Adalah Produk Budaya Yang Paling Banyak Berlaku Di Tengah Masyarakat Adalah Bahasa Media Masa Kemudian Menjadi Salah Satu Entitas Yang Menyumbangkan Beragam Bahasa Yang Ada Di Tengah Masyarakat Banyak Contoh Yang Terjadi Seperti Ketika Kita Mendengar Radio Di Tahun 80 90 Kata Ayah Dan Bapak Itu Dipopulerkan Melalui Radio Menjadi Bokap Dan Nyokap Itu Adalah Karakter Dari Fungsi Budaya Penetrasi Kebudayaan Melalui Bahasa Yang Disalurkan Oleh Media Masa Contoh Lain Adalah Dalam Budaya Pop Dalam Budaya Pop Kalau Sandainya Kita Melihat Berbagai Tayangan Tayangan Musik Yang Ada Di Stasiun Televisi Swasta Kita Akan Bisa Mengetahui Bahwa Ada Berbagai Acara Musik Dangdut Contohnya Ini Ada Budaya Pop Yang Dulu Sempat Heboh Yaitu Goyang Sesar Goyang Sesar Ini Merupakan Salah Satu Tarian Yang Dilakukan Artis Publik Figur Yang Bernama Sesar Di Salah Satu Stasiun Televisi Dan Khususnya Hebohnya Di Bulan Ramadan Media Ini Media Stasiun Televisi Ini Memiliki Kekuatan Kemudian Mengkreasikan Konten Di Bulan Puasa Menjadi Hiburan Bagi Kalayak Di Saat Sahur Akan Tetapi Ketika Kita Melihat Bahwa Goyang Sesar Itu Setiap Hari Dipublikasikan Berulang Ulang Dengan Porsi Yang Besar Kemudian Dengan Discourse Zoom In Terhadap Sesar Secara Utuh Sedang Bergoyang Maka Porsi Ini Akan Menyebabkan Porsi Ini Akan Menyebabkan Adanya Semacam Image Bahwa Ini Adalah Goyang Yang Yang Keren Apalagi Di Belakang Sesar Itu Ada Penonton Penonton Audien Di Studio Yang Juga Ikut Bergoyang Sehingga Muncullah Kemudian Budaya Demam Goyang Sesar Yang Diikuti Oleh Beragam Masyarakat Ini Ini Menandakan Bahwa Fungsi Fungsi Budaya Itu Juga Bisa Masuk Dan Bisa Diterima Kemudian Juga Bisa Disampaikan Terhadap Halayak Artinya Media Tidak Sekedar Menghibur Media Tidak Sekedar Mengedukasi Tidak Sekedar Memberikan Informasi Tetapi Juga Membentuk Kebudayaan Di Tengah Masyarakat Fungsi Selanjutnya Adalah Fungsi Ekonomi Dalam Fungsi Ekonomi Ini Media Pada Dasarnya Merupakan Institusi Ekonomi Ya Media Ataupun Perusahaan Media Pada Dasarnya Andalah Ekonomi Praktik Praktik Ekonomi Secara Mikro Maupun Secara Makro Rutinitas Yang Dilakukan Oleh Media Misalnya Jurnalis Sebagai Pekerja Dalam Meliput Peristiwa Kemudian Perangkat Untuk Mencetak Media Atau Memancarkan Siaran Sampai Pada Uang Berlangganan Media Itu Menjadi Salah Satu Contoh Bagaimana Aktivitas Ekonomi Itu Terjadi Di Media Karena Mesti Dipahami Bahwa Media Itu Bergerak Karena Ada Pemasukan Mulai Dari Iklan Mulai Dari Biaya Berlangganan Sampai Menjual Durasi Waktu Seandainya Di Televisi Yang Bisa Digunakan Oleh Masyarakat Tokoh Lembaga Institusi Organisasi Untuk Khusus Liputan Dan Publikasi Tayangan Mereka Contoh Lain Adalah Sebagai Sumber Terbesar Dari Pemasukan Media Yaitu Iklan Para Pengiklan Ataupun Para Perusahaan Yang Membayar Media Itu Mengharapkan Timbal Balik Berupa Penyiapan Ruang Halaman Maupun Sarana Di Media Cetak Atau Durasi Waktu Di Radio Dan Televisi Durasi Waktu Halaman Yang Disediakan Ini Akan Digunakan Oleh Pengiklan Tersebut Perusahaan Iklan Tersebut Untuk Menginformasikan Produk Maupun Jasa Mereka Kepada Publik Tentu Saja Harapannya Adalah Semakin Sering Dan Besar Informasi Iklan Yang Disampaikan Maka Potensi Pembeli Kalayak Yang Memakai Produk Dan Jasa Pengiklan Itu Juga Akan Semakin Besar Sehingga Pada Akhirnya Dalam Kajian Kajian Seperti Buku Albaran Produk Dan Jasa Yang Diiklankan Itu Akan Terbit Di Benak Kalayak Untuk Memutuskan Membeli Produk Dan Jasa Tersebut Nah Ini Secara Sederhana Tetapi Dalam Kajian Kritis Disampaikan Bahwa Berita Itu Tidak Hanya Muncul Dari Pekerjaan Wartawan 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 Dan Redaktur Ada Tarik Menarik Antara Pemilik Modal Pemegang Saham Pengiklan Itu Sendiri Kemudian Halayak Pemerintah Jadi Saya ingin Mengatakan Bahwa Secara Kritis Media Tidak Sekadar Media Tidak Sekadar Perusahaan Yang Mendapatkan Uang Dari Berlangganan Tetapi Juga Pemasukan Dari Iklan Nah Ketika kita Berbicara Sisi Halayak Fungsi Ekonomi Ini Juga Berarti Berfungsi Bagi Halayak Untuk Masuk Kedalam Aktivitas Aktivitas Ekonomi Contoh Nyata Adalah Rubrik Halaman Ekonomi Ataupun Liputan Ekonomi Itu Memberikan Pengetahuan Kepada Halayak Bagaimana Dia Menanamkan Modal Kepada Sebuah Perusahaan Atau Berinvestasi Peristiwa Politik Yang Terjadi Sebuah Negara Itu Juga Bisa Mengakibatkan Banyaknya Keputusan Keputusan Apakah Harus Berinvestasi Di Negara Tersebut Sehingga Ini Jelas Sekali Menyatakan Bahwa Ada Fungsi Ekonomi Yang Tidak Hanya Dijalankan Oleh Media Masa Yang Memang Kita Ketahui Sebagai Perusahaan Tetapi Juga Memiliki Fungsi Yang Bisa Diakses Oleh Halayak Ini Adalah Berbagai Fungsi Fungsi Yang Ada Ketika Kita Berbicara Tentang Jurnalisme Ke Enam Fungsi Tersebut Yaitu Fungsi Informasi Edukasi Menghibur Medium Public Kemudian Kebudayaan Dan Ekonomi Merupakan Beberapa Fungsi Yang Ada Di Dalam Jurnalisme Masih Ada Fungsi Fungsi Yang Lain Tetapi Pada Saat Ini Kita Akan Fokus Akan Berbicara Soal Lima Fungsi Tersebut Ini Jelas Menandakan Bahwa Media Tidak Sekadar Sebagai Sebuah Saluran Dalam Menyampaikan Informasi Peristiwa Kegiatan Opini Pendapat Ataupun Tokoh Publik Tetapi Juga Memiliki Aspek Aspek Lain Ataupun Fungsi Fungsi Di Balik Aktivitas Aktivitas Medianya Nah Pertanyaannya Adalah Silahkan Netizen Yang baik Hatinya Jika Mengetahui Ada Fungsi Fungsi Yang Lain Silahkan Catat Di Kolom Komentar Video Ini Sehingga Kita Bisa Berbagi Kepada Netizen Yang Lain Fungsi Fungsi Yang Ada Di Dalam Praktik Jurnalisme Pertanyaan